Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot Aoi Oni. Aoi Oni atau yang biasa diartikan sebagai Blue Demon, Iblis Biru, meski warnanya lebih mengarah ke ungu, adalah sebuah game RPG Maker Horror garapan developer Jepang bernama No Props. Setelah menjadi populer, game yang dirilis pada tahun 2004 untuk PC ini kemudian mendapat banyak versi lain, mulai dari film, novel, dan bahkan sampai ke fanmade game. Secara keseluruhan, game ini membawakan kisah yang cukup simpel, mengenai empat murid SMP yang sedang mengunjungi sebuah mansion terbang kalai. Mereka tidak tahu bahwa mansion tersebut dihuni oleh sesuatu iblis raksasa bernama Aoi Oni. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan plotnya. Mendengar rumor mengenai keberadaan monster di dalam sebuah mansion yang berlokasi di tepi kota, empat murid SMP yang masing-masing bernama Hiroshi, Mika, Takeshi, dan Takuro, memutuskan untuk mengunjungi mansion tersebut. Meski dalam gameplay yang kalian lihat tertulis bahwa pria berambut abu alias Sang Tokotama bernama Amu, namun di sini tetap akan kita sebut sebagai Hiroshi, nama originalnya. Takuro mengagumi keindahan mansion, sedangkan Mika dan Takeshi mengungkapkan perasaan tidak enak yang mereka rasakan di sana. Belum lama berdiskusi, suara pecahan kemudian terdengar dari arah dapur, seketika membuat Takeshi menjadi sangat ketakutan dan memohon untuk keluar saja. Sedangkan Hiroshi yang tidak percaya akan eksistensi monster, memutuskan untuk pergi seorang diri ke dapur, tanpa dia mendapati pecahan piring di lantai. Namun saat ia kembali ke ruang utama, semua teman-temannya sudah menghilang. Menyusuri lorong sebelah kiri, Hiroshi sempat melihat sosok bayang-bayang melewati sebuah pintu, dan mulai dari sinilah, ia harus menyusuri seisi mansion, dan memecahkan berbagai puzzle demi mencari Mika, Takeshi, dan Takuro. Naik ke lantai 2 dan memasuki ruang kamar, terdengar suara berisik dari dalam lemari, dan begitu Hiroshi membukanya, terlihatlah Takeshi yang sekujur tubuhnya tampak sangat gemetaran. Sebanyak apapun Hiroshi mencoba untuk menenangkan dan mengajaknya bicara, Takeshi tidak menjawab, hanya terdiam di sana dengan tubuh yang gemetaran. Hal ini tidak memberikan Hiroshi pilihan lain selain pergi meninggalkan Takeshi. Di dalam perpustakaan, ia menemukan kunci kamar, Namun hanya sesaat mengambil kunci itu, Aouni datang mengejarnya kemanapun ia pergi. Hiroshi berlari sekuatan agak menaiki tangga demi tangga sampai ke lantai 3, dan ia menggunakan kunci kamar untuk membuka salah satu pintu yang ada di sana. Begitu memasuki kamar lantai 3, Aouni tidak lagi mengejar. Sampai di sini, barulah Hiroshi percaya bahwa memang ada sosok iblis yang sedang menghuni mansion tersebut, siap membunuh siapapun yang berkunjung ke mansion. Menggeser salah satu kasur, ia menemukan jalan rahasia menurun yang mengarah pada ruang piano di lantai 2. Kembali ke kamar lantai 2, Takeshi sudah tidak ada di sana, hanya ada sapu tangannya di lantai. Sembari berkeliling ke sana kemari untuk mencari klu, menyelesaikan puzzle, dan menyusuri area baru, Hiroshi akan dikejar oleh Aouni yang bisa datang dari mana saja. Tentu, bagian ini tidak akan diceritakan satu persatu, karena di sini kita akan langsung fokus pada ceritanya saja. Singkat cerita, Hiroshi berhasil membuka sebuah berangkas menggunakan klu yang ada pada piano, dan dari dalam berangkas, ia menemukan kunci kamar anak. Masuk ke dalam kamar anak, ia bertemu dengan Mika yang entah bagaimana bisa ada di dalam sana, mengingat kunci kamar anak saja tersimpan di dalam berangkas terkunci. Bagaimanapun itu, saat Hiroshi meminta Mika untuk ikut bersamanya, Mika menolak, mengatakan bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk berjalan-jalan di mansion tempat Aouni berkeliaran. Mendengar ini, Hiroshi menjawab, oke, dan pergi begitu saja. Naik ke lantai tiga dan memasuki pintu yang berada di ujung lorong, Hiroshi mencapai area loteng. Tempat Takuro kemudian datang untuk memberitahu bahwa semua jalan keluar mansion telah terkunci rapat. Sesuai saran Takuro yang sangat brilian, mereka berdua berpencar ke area yang berbeda, demi mencari jalan keluar. Hiroshi mengambil gagang pintu yang ada di area loteng dan menemukan pintu rahasia tanpa gagang yang berada di balik wallpaper dinding. Memasang gagang pintu dan masuk ke dalam, Hiroshi berjalan di ruangan yang sangat gelap. Paling tidak sebelumnya menyalakan lilin ajaib menggunakan lighter yang seketika membuat seisi ruangan menjadi terang. Menggeser sebuah rak buku, ia menemukan satu lagi pintu rahasia, pintu yang mengarah pada ruangan dengan sel besar. Hiroshi masuk ke dalam sel dan menutup pintu dari dalam, tempat ia menemukan kunci basement. Namun begitu mengambil kunci itu, Aouni datang dan hendak menangkap. Beruntung, nyawanya terselamatkan oleh jeruji besi yang memisahkan mereka berdua. Sadar tidak bisa lewat, Aouni pun keluar, memberikan Hiroshi kesempatan untuk membuka pintu basement menggunakan kunci yang baru didapatnya. Tapi sebelum masuk ke dalam basement, bila menuju ke kamar anak, kita akan melihat Aouni yang sedang melahap Mika. Menyadari keberadaan Hiroshi, sang iblis langsung mengejar. Dan setelah berhasil melahirkan diri, Hiroshi masuk ke dalam area basement. Tanpa diduga-duga, di dalam basement ia bertemu dengan Mika yang tampak baik-baik saja. Paling tidak, sebelum Mika berubah menjadi Smiling Titan. Paling tidak, sebelum Mika berubah menjadi Aouni. Untuk kedua kalinya, Hiroshi mengamankan diri di balik jeruji besi. Bebas dari pengawasan Aouni, Hiroshi kembali ke basement untuk mengitari area itu. Dengan berbagai clue yang tersedia, ia kemudian membuka pintu menuju ruang pavilion, atau yang disini disebut sebagai Annex Room, dan bertemu dengan Takeshi di salah satu ruangan gelap yang baru saja diteranginya. Takeshi yang sangat ceria, optimis, dan berpikiran positif. Maksudnya, kebalikan dari semua itu, merasa bahwa cepat atau lambat ia akan segera mati. Setelah meminta maaf pada Hiroshi, karena dialah yang mengusulkan mereka semua untuk mengunjungi mansion tersebut, Takeshi tiba-tiba berlari keluar ruangan. Menyelesaikan berbagai puzzle dan masuk ke ruangan lain, terlihat Takeshi yang sudah menyerahkan hidupnya, seketika membuat Hiroshi menjadi sangat-sangat biasa saja dan membuka berangkas yang ada di sana. Saat hendak keluar, tali gantung terlepas. Dan begitu mencapai depan ruangan, Aouni dalam wujud Takeshi muncul mengejar Hiroshi. Menandakan bahwa Takeshi yang kita lihat sebelumnya, kemungkinan besar adalah Aouni yang sedang menyamar. Sama halnya dengan yang terjadi pada Mika. Lebih buruknya lagi, menyusuri area aneks lebih dalam, Hiroshi sempat dikejar oleh dua Aouni sekaligus. Aouni yang mengambil wujud Mika dan Takeshi. Beruntung, Hiroshi berhasil menghindar dengan bersembunyi di dalam lemari. Saat dirasa sudah aman, ia keluar dan bertemu dengan Takuro di ruang sebelah. Namun karena pergelangan kakinya ke Seleo, Takuro memutuskan untuk tetap bersembunyi di dalam lemari. Tidak memberikan Hiroshi pilihan lain selain melanjutkan perjalanan seorang diri. Hiroshi kemudian membuka sebuah pintu rahasia yang mengarahkannya pada jalan keluar. Tapi sebagai teman yang baik hati, rajin menabung dan suka menolong, ia memilih untuk tidak meninggalkan temannya. Hiroshi memberitahukan perihal ini pada Takuro. Namun saat hampir tiba di jalan keluar, mereka berdua malah berhadapan dengan Aouni, memaksa keduanya untuk segera melarikan diri. Sial, baru sedikit melangkah, Takuro terjatuh dan terpaksa Hiroshi meninggalkannya di sana. Beres dengan urusan Aouni dan kembali ke pintu rahasia, Hiroshi tidak bisa menemukan Takuro, dan tangga yang mengarah pada jalan keluar sudah rusak. Beruntung, Hiroshi menemukan kunci pintu belakang yang kemudian digunakannya untuk mencapai halaman belakang mansion. Halaman ini mengarah pada satu bangunan tua lain yang dipenuhi dengan berbagai ruangan, puzzle, dan teka-teki. Tidak lupa, Aouni juga terkadang muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Setelah digetir-gejar oleh Aouni Amogus, Hiroshi mengambil kunci basement dan membuka sebuah ruangan yang terletak di bawah tanah. Tempat tujuh Aouni berbeda sedang berdiam. Mulai dari Aouni tukang gym, Amogus, Squidward, Titan Abnormal, Batu Karang, Siput, sampai ke wajah lonjong. Tanpa diguga-duga, Aouni Titan Abnormal tiba-tiba saja membuka pintu sel, dan yang lain mengikuti dari belakang. Lebih sialnya lagi, di saat yang tidak tepat ini, pintu basement terkunci. Namun setelah berulang kali dicoba buka, pintu itu akhirnya terbuka, membebaskan Hiroshi dari kejaran kawanan Aouni. Tidak mendengar suara apapun, Hiroshi kemudian masuk kembali ke ruang basement. Dan benar saja, area itu kini sudah menjadi kosong. Bahkan di dalam sel, Hiroshi malah bertemu dengan Takuro yang rupanya masih hidup. Dan sesuai permintaan Takuro, mereka berdua melanjutkan perjalanan bersama-sama. Semuanya tampak berjalan dengan baik, paling tidak sampai saat Hiroshi hendak menggabungkan pecahan puzzle. Rupanya, Takuro yang ditemui oleh Hiroshi di sel basement adalah Aouni yang sedang menyamar. Di saat itu juga, Hiroshi berlari sekuatan naga dari kejaran Aouni. Dan beres melakukan itu, ia kembali menggabungkan tiga pecahan puzzle yang seketika membuka pintu di belakangnya. Pintu di belakang mengarah pada jalan keluar, dan teror Aouni pun berakhir saat Hiroshi berhasil melarikan diri. Terus berlari dan berlari, Hiroshi akhirnya mencapai kota, dan Aouni sudah tidak mengejar lagi. Sampai sekarang, ia masih tidak tahu apapun mengenai Aouni, dan teman-temannya tidak pernah ditemukan. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pria dewasa yang sedang berharian di dalam mansion, menandakan bahwa teror Aouni masih terus berlanjut, dan akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Jadi, itulah kisah yang dibawakan oleh game Aouni. Sebelum game benar-benar berakhir, Hiroshi akan memberikan sedikit clue mengenai fitur rahasia atau easter egg yang bisa kita aktifkan pada game ini. Maka dari itu, mari kita masuk ke dalam pembahasan rahasia game Aouni. Semua rahasia yang ada pada game Aouni dapat kita aktifkan dengan cara yang cukup mudah, yaitu sesimpel mengganti nama Sang Toko Otama. Bila kita mengganti namanya menjadi JMU, kita akan bertemu dengan seorang pria botak bernama John yang sedang tidur di sofa. Dalam tidurnya itu, John menggumamkan beberapa hal berbeda. Mulai dari keinginannya untuk pulang, bertanya-tanya apakah ada video bagus di Youtube, mimpinya adalah menjadi seorang penyanyi, sampai keinginan untuk tinggal di Osaka, dan pernyataan bahwa Aouni adalah sosok yang menyeramkan. Setelah bertemu dengan sosok Aouni, John juga kemudian akan berubah menjadi iblis itu. Mengganti nama Toko Otama menjadi Hiroshi tanpa H di tengah, maka desain karakter Hiroshi, Mika, Takuro, dan Takeshi akan kembali ke desain awal Aouni. Nama Toko Otama menjadi Block Man, sosok Aouni yang muncul adalah Aouni Amogus. Nama Toko Otama menjadi God Mode, sebuah cheat akan aktif, di mana Hiroshi tidak bisa dibunuh oleh Aouni sama sekali. Rahasia berikutnya tidak diaktifkan dengan mengganti nama Hiroshi. Masih ingat dengan sosok bayang-bayang yang terlihat melewati sebuah pintu di awal permainan? Bila kita memaksa untuk membuka pintu itu berulang kali, pintu akan terbuka dan Hiroshi masuk ke dalam, sebelum kemudian terlihat bercak darah yang menempel pada pintu. Dan satu lagi rahasia kecil yang bisa kalian aktifkan dengan mengganti nama Hiroshi menjadi Timer. Ini adalah fitur cheat yang menunjukkan durasi pengejaran yang dilakukan oleh Aouni. Nah, selain tujuh rahasia kecil yang baru dijelaskan tadi, masih ada satu lagi rahasia atau easter egg yang paling menarik, yaitu South Park. Bagi yang belum familiar, South Park adalah kartun paling mengemaskan dan lucu. Serius, sakit mengemaskannya, kartun ini sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga kalian, kalau mau dijewer. Sama seperti rahasia lainnya, cara untuk membuka fitur ini adalah dengan mengganti nama Hiroshi menjadi South Park. Dengan begitu, desain karakter Hiroshi, Mika, Takuro, dan Takeshi akan berubah menjadi karakter South Park. Bukan hanya itu, wajah Aouni juga ikut berubah, dan yang tidak kalah menarik, mode ini memiliki ceritanya sendiri. Dikisahkan bahwa di tengah diskusi mereka berempat di ruang utama mansion, Aouni tiba-tiba saja datang dan membunuh Mika, membuat yang lainnya seketika berlari ke arah yang berbeda-beda. Hiroshi yang berhasil mengindar, kemudian pergi ke arah loteng dan bertemu dengan Takuro dan Takeshi. Namun tanpa diduga-duga, Aouni sudah berada di belakang Takuro. Takuro dibunuh, sedangkan Hiroshi dan Takeshi melarikan diri. Hal sama terulang, dimana setelah Hiroshi berhasil kabur, ia bertemu dengan Takeshi yang juga kemudian dibunuh oleh Aouni. Namun kali ini, Takeshi dalam wujud Aouni bisa mengucapkan sesuatu. Ia mengatakan bahwa Sang Iblis ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada orang terakhir yang bertahan hidup. Apa itu manusia? Bagaimana manusia bisa tercipta? Dan siapa yang mengirim manusia ke sini? Melihat Hiroshi yang tidak menjawab pertanyaannya, Sang Iblis pun marah dan mulai mengejar, memaksa Hiroshi untuk pergi menuju pintu depan dan membuka pintu itu menggunakan kunci yang baru saja didapatnya. Begitu mencapai area luar, Hiroshi langsung berlari sekuat tenaga, sebelum kemudian bertemu dengan seorang pemburu bernama Jimbo. Menyadari kehadiran Aouni, Jimbo segera menembakkan senapanya seketika membunuh Aouni di tempat. Tamat. Jadi, itulah pembahasan kisah game Aouni beserta beberapa rahasia dan easter egg yang bisa kalian dapatkan. Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM KG kami di e-droom 1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Starong! Okay, that's it. Where are you guys? I'm going home. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.